Tadah ini dia dari dari sininya aja kalian udah bisa bacakan ini apa yang gue bahas ya betul Ini adalah Orient Star Family oke langsung aja gue open boxnya lumayan nih beratnya juga lumayan nah yang di dalamnya nih langsung aja gue open Tadah ini adalah Orient Star Contemporary dengan kode SKU REAV0115B Oke mau langsung aja ya kita bahas dari case dulu ya case nya ini terbuat dari stainless steel case nah tapi disini warnanya copper Dan untuk di bezelnya sini warnanya juga dark copper karena disini kalau gue bilang hitam ini juga bukan hitam sih tapi lebih ke dark copper atau dark brown Nah ini dialnya warnanya black dengan skeleton style ya skeleton dial atau mungkin open heart ya kalau gue bilang ini lebih ke open heart Nah untuk diameternya ini kurang lebih di 41 mm nah ini masih ideal banget di pergelangan tangan ukuran Asia ya Nah untuk ketebelannya sendiri ini ada di 12 mm masih termasuk tipis Nah untuk look width nya sendiri ini di 20 mm jadi buat kalian yang suka ganteng ganti strap ini kalian bisa cari strap yang ukurannya 20 ya Nah untuk lock to lock nya sendiri ini 49 mm jadi masih termasuk nggak terlalu besar Nah yang menarik dari Orient Star ini adalah desainnya biasanya orang kalau misalkan nyari yang otomatik kan biasanya nyari kalau nggak yang skeleton open heart Nah buat beberapa orang model ini masih memiliki daya tarik yang luar biasa ya Dan untuk kacanya sendiri ini juga udah dari sapphire crystal plus anti-reflective coating Dan untuk caseback nya ini ada di see through caseback jadi kalian bisa lihat movement nya disini ya Nah untuk ngomong ngomong soal movement Orient ini movement nya adalah automatic dengan kaliber F6 F44 made in Japan aka in house movement Jadi ini buatannya mereka sendiri ya Nah untuk water resist nya sendiri dia ada di 10 bar atau di 100 meter Dan untuk power reserve nya sendiri kalau terisi penuh dia bisa bertahan hidup selama 50 jam tanpa dipakai Nah coba kita lihat yang di dial nya ini apa aja disini open heart Nah kalau untuk di sub dial dibawah ini ini merupakan second hands atau jarum detik nya ya Nah untuk di atas ini ini adalah indikator power reserve Jadi kalau seandainya kalian habis setting jam tangan Tapi kepingin langsung di power reserve nya untuk penuh Kalian bisa tinggal putar aja ke atas Ya Tar aja ke atas Sampai jarumnya atau indikator jarumnya mendekati 50 Ingat jangan over winding ya Walaupun ini sebetulnya winding nya gak ada batasnya Tapi aku sarangin jangan over winding Jadi kalau udah mendekati 50 kalian bisa stop winding nya Sisanya dipakai aja Nah untuk strap dari orient ini dia terbuat dari letter ya Dan untuk penguncinya sendiri dia menggunakan clasp Jadi ini nyaman banget Jadi walaupun letter kalian gak perlu repot-repot untuk keluar masuk buckle ya Jadi tinggal di fitting aja pergelangan kalian seberapa Nanti untuk lepasnya kalian kayak lepas jam bracelet biasanya Jadi itu beresiko banget ngurangin lekukan-lekukan Di sepanjang letter ini yang biasanya itu diakibatin Kalau kalian pakai jam tangan buckle ya Karena harus tarik-tarik kayak gitu Orient ini cuma dibanderol dengan harga sekitar 7,8 Termasuk salah satu yang value for money di kelasnya ya Dan untuk di crown nya sendiri ini ada logo Orient Star Jadi sebetulnya desainnya mewah Tapi harganya sebetulnya gak terlalu mewah Itulah Salah satu kelebihan Orient Value for money untuk di kelasnya So buat kalian yang kebetulan lagi cari jam-jam yang mungkin bisa dipakai casual Atau mungkin bahkan bisa dipakai untuk semi formal Tapi dengan desain yang unik open heart misalnya Kalian bisa ambil Orient ini REAV 0115B Dan ini salah satu yang aku rekomendasiin untuk di kelas casual watch Atau semi formal watch yang buat kalian Nah untuk ini kalian bisa langsung hunting di website kita di jamtangan.com Atau via aplikasi kita di jamtangan.com juga So everyone inilah Orient Star Contemporary REAV 0115B Yang mau hunting yang mau belanja langsung aja ya Oh ya buat yang lain jangan lupa ya Subscribe like and comment Kalau ada pertanyaan atau apapun mungkin bisa ditulis di comment Terus buat next yang mungkin mau gue review atau mau gue bahas Kalian boleh request di kolom comment juga Nanti gue akan considerin itu ya Oke jangan lupa subscribe ya sama nyalain loncengnya Siapa tau gue punya sesuatu lagi buat kalian Hmm oke untuk sekarang mungkin disini dulu See you on the next video Bye Bye Jangan lupa like Bye 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 Bye